Jangan lupa saudara sekon yang saya hormati dan saya agai hadirin sekalian yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, shalom Pimpinan saudara-saudara yang saya hormati, pimpinan dan dekan-dekan sekalian Kita telah melewati satu sesi, laporan bertanggungjawab keuangan daerah tahun 2020 yang disampaikan secara langsung oleh saudara-saudara Saya tidak akan mengomentarinya, karena ada mekanisme, ada tindak banyak yang akan kita lakukan di DPRD, DPRD, DPRD ini dalam rangka menjaga lanjut Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan satu hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan secara langsung kepada saudara-saudara Saudara-saudara yang saya hormati, kita hari ini telah mengalami satu fase di mana ada satu waktu malu dalam sistem penyelenggaran pemerintahan DPRD Yang kita sebut dengan SIPD Nah itu segala sesuatu itu direncanakan lebih awal Meskipun tahapan dan mekanisme ini seberkala, tapi kita diminta untuk membuat perencanaan lebih awal Bahkan pengimputan mengikut program yang dilihatkan itu sudah dilaksanakan sejak begini Karena itu, saya memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memberikan satu atensi kepada saudara-saudara di Bonur Saya mengingatkan saudara di Bonur atas pengakuan-pengakuan saudara di Bonur, atas janji-janji saudara di Bonur kepada masyarakat sejarah bagian timur Di mana itu adalah dantai saya sendiri Saya ingat betul pada 19 Oktober 2020 itu hancur semua media lokal di kota Amor itu membuat pemberitaan tentang janji saudara di Bonur terhadap pembangunan di kabupaten sejarah bagian timur Kurang lebih ada 405 miliar yang saudara di Bonur sampaikan akan diarahkan untuk pembangunan jalan dan infrastruktur di kabupaten sejarah bagian timur Itu di 19 Oktober 2020 Waktu berjalan, tahun berganti dan saya belum melihat ada progres atas apa yang saudara di Bonur sampaikan Dan itu termuat di media-media lokal di Bonur Karena itu, karena soal tadi saya tidak ingin saya terlambat dalam mengingatkan saudara di Bonur Karena itu di awal saya memanfaatkan forum ini untuk mengingatkan saudara di Bonur akan janji saudara di Bonur terhadap masyarakat kabupaten sejarah bagian timur yang menjadi bagian utub dari Provinsi Maluku Saudara di Bonur saya sampaikan bahwa mantan Gubernur Maluku pernah menginjakan kaki di Kilimuri Dan berjanji di hadapan pemerintah daerah rakyat masyarakat Kilimuri Bahwa tahun berikutnya, di tahun 2018 akan mengarahkan pembangunan di sana Ternyata waktu berjalan, bulan berganti dan tahun berlalu, sang Gubernur pun berlalu dan tidak ada apa-apa yang beliau tinggalkan Janji itu hanya sebatas janji-janji palsu Hari ini pemerintahan berjalan di bawah pimpinan Pak Murat sebagai Gubernur dan Pak Urus sebagai Wakil Gubernur Pak Gubernur sendiri sudah pernah ke Kilimuri Dan saya ingat Pak Gubernur meneteskan air mata di tanah Kilimuri Karena saya percaya bahwa air mata yang tumpah di tanah Kilimuri itu air mata tulus dari seorang pemimpin terhadap rakyat Itu bukan air mata buaya Karena itu, Pak Gubernur di rapat yang peripurna yang terhormat ini saya ingatkan Supaya pada tahun-tahun berikut, janji-janji itu bisa Pak Gubernur perhatikan buat masyarakat di tanah Kilimuri Itu satu hal, Pak Gubernur Masalah berikut adalah soal pengolahan dana pinjaman 700 miliar SMB Saya kira suka atau tidak suka, per hari ini di masyarakat itu ada keresahan Ada keresahan dan ada harapan Dan kalau kita lihat torsi pembagian, distribusi pembangunan untuk alokasi dana SMB Kita lihat ada Terima kasih